Mirsa Pemerintah Kota Cimahi menggelar simulasi pembelajaran secara tatap muka bagi siswa sekolah dasar di SDN 2 Mandiri Kota Cimahi Pada Senin pagi kemarin dari 114 SD yang ada di Kota Cimahi, 102 diantaranya siap gelar sekolah tatap muka pada bulan Juli mendatang Bertempat di SDN 2 Mandiri Kota Cimahi, pemerintah Kota Cimahi menggelar simulasi pembelajaran secara tatap muka bagi siswa sekolah dasar pada Senin pagi Sebelum memasuki ruangan kelas, para siswa diwajibkan dilakukan cek suhu tubuh dan mencuci tangan Dalam simulasi tersebut diperlihatkan siswa SD hanya boleh diisi 50% setiap ruang kelas Selain itu juga bagi siswa dan guru wajib memakai masker dan duduk para siswa pun dijaga jarak Usai belajar selesai, para siswa keluar kelas harus antri dan diwajibkan mencuci tangan Tak hanya itu, orang tua yang menjemput putra-putrinya harus menunggu di luar sekolah guna menghindari kerumunan Adanya simulasi pembelajaran tetap muka tersebut disambut baik oleh siswa dan orang tua murid Karena sudah satu tahun lebih anak-anak hanya belajar secara daring Simulasi cara-cara, tata-cara pembelajaran tetap muka Salah satunya kita edukasi mulai dari paut, TK, kemudian juga SD dan SMP Nah ini kita lakukan di Kota Cimai secara berurutan Kita semuanya akan kita adakan simulasi di tiap-tiap sekolahan Sampai dengan nanti penerimaan siswa baru di bulan Juli Juli ya? Juni-juni Juni, bulan Juni Sehingga pembelajaran tetap muka ini kita simulasikan dulu di tiap-tiap sekolah Simulasi belajar tetap muka bagi sekolah dasar di Cimai tersebut digelar secara serentak hingga pekan depan Dan guru SD yang sudah dilakukan vaksin boleh menggelar simulasi Dari 114 SD yang ada di Kota Cimai Terdapat 102 yang siap gelar sekolah tetap muka pada bulan Juli mendatang Algi Muhammad Gifari, Bandung TV